oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem data logger yang didesain khusus untuk PT Rama Chemical pertama kita akan membahas mengenai topologi oke disini sistemnya didesain menggunakan sistem wireless yang terdiri dari sebelah kanan ini adalah panel data logger nya kemudian access point menggunakan wifi kemudian server setelah server yaitu komputer untuk operator nya atau untuk monitoring nya komunikasinya menggunakan sistem wifi artinya bahwa ini tidak menggunakan sistem kabel yang penting setiap plan atau setiap penempatan data logger ini memiliki koneksi wireless dan koneksi internet kemudian sistem akan mengirimkan data ke server untuk server ini kita bisa menggunakan server lokal atau menggunakan server di hosting tapi untuk lebih baiknya kita akan menggunakan server lokal karena sistem pengambilannya per detik ya per 5 detik jadi dimungkinkan kalau menggunakan server yang lokal maka pembacaannya akan lebih cepat dan data loss nya akan lebih bisa diminimalisir oke setelah itu kita akan lihat bagaimana bentuk fisiknya ini adalah bentuk fisik data logger yang saya buat untuk prototipe di peterama chemical ini adalah yang putih adalah sensor temperatur menggunakan DHT22 untuk kedepannya kita akan menggunakan sensor DHT44 yang wall mounted dan terpisah dari body nya kemudian ini ada buzzer buzzer sebagai penanda alarm saat dia menyentuh upper atau lower limit kemudian ini adalah display display untuk menentukan atau memperlihatkan kita mengenai status dan pembacaan yang sedang dilakukan di sebelah kanan ada port DC 12 volt kemudian di sebelah kiri ada tombol untuk reset oke ini adalah box prototipe jadi nanti pada saat nanti final produknya kita akan menggunakan 3D print agar bentuknya lebih bagus dan lebih durable seperti itu oke sebelum kita menggunakan kita akan melakukan reset terlebih dahulu dengan menekan tombol reset selama 5 detik oke sistem melakukan reset dia akan berada pada posisi AP mode bisa dilihat disini ini adalah AP mode ada tulisannya AP mode dan diarahkan kepada alamat 10 10 10 kenapa di AP mode karena sistem ini belum memiliki wireless setting kita akan kembali kemudian saat di AP mode kita buka wifi ada dengan nama ETN data logger kita connect oke setelah terkoneksi kita masukkan alamatnya 10 10 10 10 maka dia akan masuk ke dalam web servernya disini kita akan melakukan setting untuk data logger ini paling atas adalah ideal master setting untuk scan wifi saat kita scan dia akan mendeteksi beberapa wifi yang memang hadir di dekat data logger ini kita akan menggunakan wifi ini kemudian passwordnya disikan juga sesuai dengan wifi dan untuk beberapa kolom di bawah ini saya buat tidak dihapus saat merestartnya karena ini adalah alamat server kemudian nilai-nilai kalibrasi ya nah ini tetap bisa dirubah secara manual oleh kita apabila nanti kita akan merubah servernya di alamat berapa kemudian nilai-nilai kalibrasinya juga dirubah menjadi nilai berapa sesuai dengan nilai kalibrasi yang sudah kita lakukan setelah itu kita save and reboot maka alat akan melakukan restart connecting to wifi oke wifi terkoneksi servernya juga terkoneksi dia akan mengambil beberapa parameter dari server oke dia masuk ke STA mode di STA mode ini artinya dia masuk ke mode station atau melakukan mode sebagai koneksi ke server ya oke oke setelah itu kita masuk ke alamat webnya yaitu logger.etn.co.id kemudian isikan username dan password kemudian masukkan kode captcha nya kemudian klik login oke disini saya sudah daftarkan dua jenis data logger EDL001 kemudian EDL003 oke untuk EDL003 posisinya itu sedang off ya karena memang alatnya tidak dinyalakan nanti setelah beberapa detik dia gagenya akan turun ke 0 apabila tidak ada data dalam 10 detik maka gagenya akan kembali ke 0 oke berarti kita tahu bahwa hanya EDL001 yang sekarang sedang online oke kemudian di sebelah kiri ada beberapa menu juga user ini untuk mengatur usernya dari mulai level access admin dan level access user kemudian mesin di mesin ini kita bisa mengatur beberapa parameter contohnya MAC address nya serial number limit atas dan limit bawah kemudian arm status artinya saat arm status nya on maka saat nilai pembacaan nya di luar limit dia akan menghasilkan alarm alarm ini masih bisa dikembangkan tidak hanya berupa suara mungkin bisa dilakukan juga secara visual contohnya mungkin ke warning sign atau lampu lampu kedip warna kuning untuk memberikan tanda bahwa di ruangan tersebut setting temperaturnya sudah di luar limit kemudian pilihan logger pilihan logger ini berfungsi untuk mengubah data apabila memang ada data-data yang memang di luar limit yang harus kita adjust sesuai dengan limitnya kemudian chart chart adalah menu untuk menampilkan pembacaan secara real time dalam bentuk chart ini pembacanya real time setiap data yang masuk akan langsung di plot ke dalam chart ini kemudian ada juga pembuatan laporan kita mulai dari dashboard contohnya disini kita set upper limit di 30 dan lower limit di 18 apabila kita akan mengubahnya contohnya kita akan ubah status armnya menjadi on kita tinggal menuju ke setting kemudian kita ubah arm status menjadi on nah ini logo volumenya dalam kondisi off dia grey tidak putih artinya bahwa arm statusnya posisinya off kita akan coba nyalakan arm status kembali lagi ke web kemudian kita save setelah kita save maka arm statusnya disini posisinya logo speakernya itu menjadi on oke kita coba tes sekarang pembacaan di 27,6 coba kita tes upper limit nya kita setting di 25 kita akan tes upper setting nya di 25 setting kemudian upper limit nya upper limit nya kita set di 25 set nah bisa kita dengarkan bahwa alarm nya sekarang berbunyi karena dia pembacaan nya di 27,6 kemudian limit nya dia ada di upper limit melewati upper limit maka dia akan kembali melakukan alarm kemudian kita bisa matikan juga dari sini misalkan arm status nya kita ubah menjadi off kemudian kita save oke beep nya sekarang hilang dari menu dashboard juga kita bisa melihat langsung real time chart nya dengan mengklik real time chart kemudian kita bisa melihat chart yang sudah di plot dalam beberapa waktu ke belakang seperti ini kemudian di menu laporan di laporan ini kita bisa memilih mulai dari data logger nya kita yang mana kemudian kita coba dari tanggal 1 menuju tanggal 2 kemudian jenis laporan nya contohnya kita akan buat sebuah chart interval nya ini 5 detik berarti semua data ditarik 5 menit 10 dan 15 menit contohnya kita akan buat yang 5 menit kemudian proses nah setelah diproses maka akan tampil chart plotting seperti ini sebelah kiri adalah skala untuk temperatur yaitu warna hitam kemudian sebelah kanan adalah skala untuk humidity dari laporan ini kita bisa langsung buat print kita akan simpan sebagai pdf maka dia akan langsung terprint dalam sebuah file pdf klik simpan kemudian dia akan menyimpan data seperti itu oke selain chart juga bisa menampilkan dalam bentuk tabel kita akan kembali ke DL001 tanggalnya yang sama laporannya adalah berupa tabel dengan intervalnya per 5 menit datanya proses maka dia akan langsung mengeret sebuah tabel seperti ini outputnya bisa kita export ke excel oke setelah di download kita buka filenya maka dia akan menjadi sebuah excel file seperti ini oke setelah itu kita kembali ke menu dashboard nah saat kita refresh menu dashboard karena dia di luar limit maka dia akan berubah warnanya menjadi merah jadi kita tahu data logor yang mana atau ruangan yang mana yang memang suhu atau humidity nya di luar limit seperti itu kemudian di menu user kita juga bisa menambahkan beberapa user contohnya kita akan isikan sebuah data password nya misalkan 1 kemudian foto bisa kita isikan atau kalau tidak pun tidak apa-apa kemudian dia kita atur role nya sebagai apa sebagai admin atau sebagai user atau bisa keduanya seperti itu kemudian di menu logger ini adalah menu opsional yang kita berikan misalkan dari tanggal tadi ya di edl 001 dari tanggal 1 sampai tanggal 2 itu ada nilai yang di luar limit kita bisa tampilkan kemudian kita bisa ubah datanya misalkan contoh nih ini 61,9 saya pengen datanya dirubah menjadi 50 oke kalau kita cek lagi tanggal 1 sampai tanggal 2 perubahannya kita cek nah datanya menjadi 50 sesuai dengan limit nya seperti itu oke selain dari web server dan data logger nya kita juga sediakan menu untuk notifikasi di telegram kita akan buka telegram akses nya oke ini adalah telegram akses ini adalah dalam bentuk grup ya seperti ini kemudian apabila kita ingin mengakses nya kita hanya tinggal didaftarkan di grup ini kemudian kita coba help dulu oke oh show button kita klik show button kita ketik show button kemudian dia akan mengeluarkan beberapa jenis button untuk mendapatkan data temperature oke contohnya disini kita get temperature cukup dengan mengklik get temperature 27,0 oke kita lihat benar temperaturnya 27,0 54,3 oke 54,3 ya oke sesuai kemudian kita bisa cek juga limit nya dia diset di berapa show limit 25 dan 18 kita cek ke dashboard ya limit nya ada 25 dan 18 ini kondisinya arm nya status nya adalah off bagaimana kita coba untuk merubah menjadi on ya save kemudian on kita kembali ke telegram oke alarm mulai berbunyi kemudian kemudian alat langsung memberikan warning temperature reading out of limit yaitu temperaturnya di 26,9 ini udah di luar limit seperti itu kita kembali ke data logger lalu kita matikan arm nya oke saat arm dimatikan alarm nya pun mati dan warning nya pun berhenti warning message oke sekian pengenalan mengenai data logger dari saya mungkin ke depannya ada input atau masukan dari teman-teman semua mengenai pengembangan ke depannya ingin dijadikan seperti apa atau bentuk laporannya seperti apa nanti bisa didiskusikan karena ini full customized artinya masih sangat besar potensinya untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kemudian selain hanya merupa data logger dia juga bisa untuk kontrol ke depannya apabila diperlukan untuk mengontrol sesuatu di plan tersebut maka bisa dimasukkan kontrol sistemnya ke dalam web ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih